Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dalam menyikapi seluruh persoalan hukum yang terjadi di NTB meski dengan anggaran dan sarana yang minim. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Susetio, saat Komisi 3 DPR RI melakukan pertemuan dengan Kapolda NTB dan jajaran penegak hukum Provinsi NTB dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bambang Susetio mengatakan permasalahan yang terjadi di daerah seperti yang juga terjadi di NTB adalah masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat Umar Septono menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapas NTB yaitu permasalahan keterbatasan anggaran. Dirinya berharap Komisi 3 DPR RI dapat memberikan dukungan dan dorongan dari segi anggaran tersebut. Umar menambahkan permasalahan lain yang terjadi di NTB yaitu permasalahan keamanan dan ketertirpan masyarakat atas Kamtipmas seperti masalah korupsi, terorisme, dan radikalisasi. Masih keterbatasan anggaran secara prasarana dan sudah kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk bisa dipenuhi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian masalah gangguan Kamtipmas yang kita tangani yaitu kasus masalah korupsi, kemudian terorisme. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andri TVR Parlemen melaporkan.